Rekomendasi dry food untuk kucing yang udah di steril dan sekaligus menjaga kesehatan urinerinya. Nah, untuk kucing yang udah di steril tetap harus dijaga ya urinerinya ya. Bukan cuma untuk kucing yang lagi birahi aja. Nah, untuk kucing yang udah di steril itu juga gak harus pake makanan yang untuk sterilize. Kelebihan makanan untuk sterilize itu buat menjaga kesehatan jantungnya. Apalagi untuk kucing yang sudah di steril dan udah gemuk banget ya. Makanan untuk sterilize juga dia rendah fat ya sama kayak makanan untuk urineri care. Nah, ini di depan gue ada tiga dry food. Yang tiga-tiganya ini dry food untuk kucing dewasa dan bisa untuk urineri support ya. Saat ini, saat ini Yuppie konsumsinya Equilibrio Long Hair. Ini bisa untuk hairball juga, bisa untuk urineri support. Jadi Equilibrio ini main foodnya Yuppie. Nah, sebenarnya dry food yang gue pengen tuh ini ya, Royal Canin Hair and Skin. Cuman karena harganya kemahalan, jadi sementara downgrade dulu lah ke Equilibrio yang hitam kuning ini. Kitchen flavor urineri ini kelebihannya dia grain free, jadi lebih bagus nih untuk long term buat pencernaannya. Kelebihannya juga dia fat contentnya rendah. Jadi cocok untuk kucing yang udah mulai kegemukan tuh ya. Yuppie ini termasuk yang cukup gemuk, tapi bukan obesitas. Tapi gue cukup aware gemuknya Yuppie ini karena dry food yang tinggi karbo, dry food yang grain, dan dry foodnya itu fat contentnya tinggi ya. Jadi dari omega-6 fatty acid sama dari karbonya yang bikin Yuppie ini gemuk. Nah, sekarang gue mau cobain ini buat Yuppie sekaligus first impression ya. Kekurangan makanan urineri care atau makanan sterilized itu biasanya tidak terlalu disukain sama kucing. Karena fat contentnya tuh sedikit ya, makanan yang fat contentnya tinggi kan banyak oil-oilannya. Biasanya disukain sama kucing. Tapi karena ini makanan yang baru pertama kali Yuppie coba, pasti biasanya suka sih ya. Namanya juga makanan baru, tuh kan, dia langsung suka. Jadi intinya ada tiga jenis dry food ya, yang bisa kamu pakai untuk kucing yang udah disteril. Yang pasti yang pertama dry food sterilized tadi ya, kelebihannya dia bisa menjaga kesehatan jantung. Yang kedua itu urineri care, selama kucingnya suka, selama kucingnya juga berat badannya udah mulai gemuk. Tapi untuk kucing yang baru banget disteril, badannya masih belum ideal, sebaiknya pakai dry food yang fat contentnya di atas 20% dulu dan bisa untuk urineri support. Nah, Royal Canin Hair and Skin ini kan fat contentnya di atas 20%. Equilibrio Long Hair ini juga di atas 20%. Tapi bisa untuk urineri support juga dua-duanya. Jadi kucing kamu yang makannya itu dry food fat content rendah, itu sekaligus mengurangi omega 6 fatty acid ya. Karena rata-rata kan ini tinggi omega 6 fatty acid. Kamu masih punya PR tuh untuk mengimbangin omega 3-nya juga, biar tidak terjadi inflamasi di badan kucing. Selama kucing kamu suka, nggak cuma awal-awal doang, mendingan kamu lanjutin aja dry food urinary care-nya atau dry food sterilized-nya. Nah, ini kan fatnya cuma 12% ya. Saran gue sih untuk kucing yang makan dry food fat content rendah, tetap dikasih tambahan fat lagi. Tapi fatnya itu bukan omega 6 fatty acid ya. Bisa kamu dapetin dari ghee, dia ada tambahan fat, omega 3, omega 9. Bisa pakai VCO, fatnya dia MCT fat ya. Takutnya kalau kucing kamu kekurangan fat, kadang-kadang tuh suka ada masalah pencernaan. Dan takutnya tuh kulitnya kering, nanti banyak kayak kerak-kerak ke tombe gitu.